Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube dapur kue sabi tentu saja masih ditemenin sama bututnya disini sebagai bawang dapurnya teman-teman apa kabar nah kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan kue sus jangan kemana-mana ya simak videonya sampai nanti selesai kita akan bahas tuntas tentang kue sus ini setelah yang satu ini hai semua selamat datang kembali di channel YouTube dapur kue sabi kita akan mulai membuat kue sus teman-teman aku udah sering sharing ya tentang kue sus tapi nggak apa-apa aku sering kembali untuk teman-teman yang belum sempat nonton video-video sebelumnya dan subscriber lama ayo kita nonton sambil ngopi ya jangan kemana-mana temenin disini bututi biar ngebosen Oke lanjut ini ada margarin 500 gram kemudian ada air 1000 mili dan ini terigu 650 gram kita akan siapkan kita masukkan terigu kalau airnya sudah mendidih dan margarinnya sudah larut semuanya ya teman-teman pastikan airnya mendidih nah ini kita potong-potong margarinnya biar cepat larut ya teman-teman ini airnya juga sudah mulai mendidih kalau airnya mendidih dan margarinnya sudah larut teman-teman bisa matikan kompornya kemudian masukkan terigunya jadi terigu ini diaduk dalam keadaan aktif kompor mati ya teman-teman nah kemudian kalau udah sampai di tahapan ini teman-teman aduk yang cepet diaduk cepet bisa pakai wajan bisa pakai anti lengket kayak yang aku punya nggak perlu pakai wish ya teman-teman pakai cukup pakai spatula atau sendok kayu seperti aku ini aduk cepat supaya terigunya itu cepat menjadi kalis ya teman-teman kalau terlalu lama ngaduknya airnya itu suhunya keburu turun nanti rentan gagal susnya jadi aduk cepat sampai semua terigu itu menyatu dengan larutan margarin ya teman-teman jangan sampai ada yang masih gumpalan-gumpalan putih terigu kalau misalnya ada seperti yang seperti itu teman-teman harus hancurin ya supaya nanti juga saatnya puitnya ke loyang kalau pakai sepuit itu nggak akan menghambat keluar adonan jadi harus benar-benar kalis seperti yang di video teman-teman lihat kemudian kita diamkan sampai nanti suhunya hangat kuku sementara menunggu adonan dingin agak dingin kita akan membuat fly ya teman-teman supaya teman-teman lebih jelas lagi bisa simak resepnya di description box ya di sana nanti aku cantumkan semua resep dan juga alat-alat masak yang aku pakai teman-teman bisa nanti klik linknya di sana oke kita lanjut bikin fly teman-teman disini aku punya maizena kemudian ada gula pasir ada sedikit terigu kemudian ada panili bubuk ada juga susu bubuk ya teman-teman disini aku memakai tiga macam susu kalau bikin vela untuk susu meskipun ekonomis ya tapi velanya itu harus enak harus kurih ya teman-teman jadi disini aku memakai susu bubuk kemudian ada juga susu kental manis dan juga susu cair nah susu bubuknya aku pakai yang grade A ya teman-teman yang grade A tuh lumayan harganya juga lebih mahal dan wanginya juga lebih nyusu banget kembali lagi untuk resep nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi oke udah siap semuanya kita akan tuang ke dalam wajan ya teman-teman seperti biasa aku pakai wajan pengorengan biasa untuk membuat vela yang banyak kalau untuk bikin sedikit sih pakai panci yang kecil pakai sos kan cukup ya teman-teman disini aku bikin untuk oke setelah semua masuk ke dalam wajan air susunya kita tuang sedikit demi sedikit teman-teman kemudian diaduk ya kalau disuang terlalu banyak sekalian itu takutnya bahan-bahannya nanti mengkumpal nggak larut jadi sedikit aja terus aduk-aduk sampai larut setelah larut kita masukkan sisa dari susu kemudian tambahkan susu kental manis favorit seperti biasa teman-teman wajib kalau aku membuat masakan itu atau perkuehan itu susu kental manisnya itu wajib ada nggak tahu ya pokoknya rasanya itu legit aja legit aja kalau pakai susu kental manis nah kemudian aku tambahkan sedikit air lagi teman-teman supaya nanti velanya nggak terlalu kental tinggal kita tambahkan margarin ini aku tambahin margarin kemudian kita aduk sampai nanti teksturnya itu kental ya teman-teman margarin itu bisa juga dimasukin setelah nanti kalau teksturnya kental tapi aku biar satset biar cepet langsung aja masuk di dalam ya di awal nah hasilnya seperti ini teman-teman ini sudah ya udah meskipun sedikit encer tapi nanti kalau udah dingin dia akan kental teman-teman oke kita sudah mendapatkan vla yang kita inginkan dalam jumlah banyak tunggu lubuk-lubuk seperti ini berarti tandanya sudah siap vlanya kita matikan kompor ya teman-teman kita pindah ke adonan karena ini aku ngerjainnya di jam 2 pagi tentu lagi-lagi tentu aku beberapa kali bilang di konten kalau jam 2 pagi itu kerja aku lebih senang pakai mixer duduk ya teman-teman standing mixer supaya nggak berisik karena memang si wheel mark ini yang aku pakai ini silent banget teman-teman nggak ada suaranya untuk teman-teman yang kepo dengan harganya bisa nanti klik link di kolom deskripsi ya nah ini bahan yang tadi kita diamkan sebentar sampai hangat kuku kita masukkan ke bolnya untuk pemakaian telur kemudian kita akan tambahkan ya kalau teman-teman pemula misalnya masukkan telurnya itu sedikit demi sedikit aja sambil dimixer takutnya teman-teman belum bisa ngukur gitu ya tingkat kekentalannya sebenarnya ada trik sih kalau misalnya keenceran ataukah kalau kekentalan gitu kan enak ya tinggal nambahin telur nah gimana kalau keenceran itu sebenarnya ada trik ada cara untuk menangani itu teman-teman supaya nggak gagal susnya supaya nggak kayak dorayaki tapi kayaknya aku nggak bisa jelasin disini karena lumayan panjang sih penjelasannya atau kalau kapan deh aku buatin mungkin ya tutorial cara untuk nanganin adonannya kembali ke konten sedikit ada horror nih teman-teman tuh lihat mati lampu mati lampu tuh bukan mati lampu apa teman-teman tapi dia konslet karena mungkin nggak kuat ya kabelnya ya nanggung derita dia jadi akhirnya aku pindahin nge-mixer ke stop kontak yang satunya lagi diangkut lagi itu mixernya kemudian sambil menunggu nge-mixer ya lumayan lah aku mixer kurang lebih sekitar 7 menitan 10 menitan aku lanjut untuk makan sahur dulu nah ini minya mie duo jadi ledok itu jadi banyak penuh itu harusnya teman-teman itu tuh nggak penuh tapi karena dia ledok ya udah dingin banget aku kasihkan bikin kue jadi minya itu mengembang mengembang kayak diragiin jadi aku sarapan eh sarapan sahur dulu teman-teman kemudian kita akan lanjut lagi untuk ngolah sus sampai selesai ya nah kita habisin dulu sahurnya bukannya nggak ada makanan sehat tapi pas aja ingin makan mie ya teman-teman tapi memang sih kalo sahur yang enak itu buat senangnya tuh makan pake jangsut pake mie instan gitu ya teman-teman untuk hari ini dengan senang menyelesa kopi kita skip dulu nggak ada ritual ritualnya diganti sama makan sahur jadi singkat cerita ini udah selesai nge mixernya teman-teman nah teksturnya seperti ini jadi kita akan sepuit ya disini aku memakai sepuit bintang yang besar jadi tinggal kita semprotkan saja untuk satu resep ini menjadi 22 sus teman-teman untuk satu resep ya nah teman-teman bisa kalikan sendiri disini aku memakai 5 resep 22 dikalikan 5 ya teman-teman itulah hasilnya nah sementara pesenannya adalah 100 biji tapi kalau aku biasanya kalau orang yang pesen mau berapapun pesenannya ya 25 biji ataukah banyak semakin banyak pesenan biasanya juga aku akan kasih lebih ya teman-teman itu hampir nggak pernah nggak ngasih lebih rasa berdosa kalau nggak ngasih lebih ya udah orang udah pesen banyak tapi masa satu aja nggak dikasih gitu semoga aja dengan begitu bisa nambah keberkahan usaha kita ya teman-teman oke lanjutnya puit disini aku akan memakai 2 loyang sekali masuk ya teman-teman sebenarnya bisa sebenarnya bisa sekaligus 4 loyang tapi kalau masih ada waktu aku sukanya memang hasilnya lebih bagus ya teman-teman kalau memakai 2 loyang masuknya itu hasilnya akan lebih cepat matang dan hasilnya juga lebih bagus gitu jadi aku akan pakai 2 loyang dan 1 loyang ini 60 eh 60 30 V system teman-teman tadi itu aku udah panasin ovennya sekarang ovennya itu di suhu 200 lebih dikit ya suhunya teman-teman bisa lihat itu di termometer ovennya api atas bawah nyala nah kita akan letakkan loyangnya di rak bawah aja ya 2 loyang aja kemudian kita tutup nah kemudian kita akan langsung lanjut lagi untuk mengisi loyang berikutnya ya teman-teman sambilnya puit aku mau curhat sedikit ke teman-teman ya nah saat membuat sus ini sampai bisa di titik bisa dan hafal itu aku memerlukan waktu bertahun-tahun teman-teman saya enggak aku memang orangnya lama kali kalau belajar alias lemot otaknya emang bener teman-teman lama kali belajarnya ini sampai bertahun-tahun baru bisa baru bisa paham dan katam tentang sus ini disini aku cek dulu untuk sus yang tadi aku masukin pertama ini ternyata warnanya udah kecoklatan dan udah mengembang teman-teman udah mengembang meskipun ada sedikit bui-bui tapi aku langsung masukkan aja loyang berikutnya kenapa loyang berikutnya masuk masih saat loyang bawahnya belum mateng karena apa api atas itu cepet sekali mematengin teman-teman jadi kalaupun dia loyang bawahnya udah ngembang seperti ini ya nah loyang atas baru masuk nanti juga matengnya akan berbarengan teman-teman karena api atas itu sangat-sangat panas ya jadi dia cepet banget untuk ngematengin sus gitu kurang lebih disini aku ngeovennya selama 45 menit ya teman-teman sekarang kita cek teman-teman bisa lihat ini yang bagian atas udah mateng udah ngembang juga tapi aku mau matengin lagi 5 menit lagi jadi yang loyang atas itu yang terakhir tadi kita masukkan aku mau taruh di rak bawah biar gak terlalu panas kena api atas ya ini untuk matengin aja sebenernya udah mateng tapi untuk lebih kokoh lagi nah sekarang kita lanjut lagi ngisiin susnya ya teman-teman ini dia hasil dari kerjaan kita tadi ya teman-teman lihat dari awal awal tadi kita bikin ya nah ini dia hasilnya teman-teman perhatikan tadi teksturnya saatnya puit untuk mendapat hasil yang bagus teksturnya harus seperti itu nah kalau teman-teman ingin susnya juga bermotif gitu perhatikan sepuit yang dipakai ya sepuit itu sangat pengaruh juga sih sama motif sus yang kita inginkan oke ini dia juga flanya udah dingin tadi kan teman-teman lihat sendiri ya itu susnya encer saat masih panas tapi kalau udah dingin dia seperti ini ini creamy sekali teman-teman dan juga milky aku udah nyobain tadi ya ini sangat milky meskipun dibuat dari bahan-bahan yang ekonomis ya tapi tetap enak teman-teman biar teman-teman gak kepo di kolom komentar ini susnya aku jual dengan harga 2.000 rupiah kalau menurut teman-teman kemahalan atau kemurahan ini nah disini aku nyepuit isian sus caranya seperti ini teman-teman jadi susnya itu aku udah hitung disusun sedemikian rupa di dalam loyangnya disusun kebalik ya teman-teman tidur dia jadi bagian yang lembut menghadap ke atas supaya saat di tojos dengan sus itu dia langsung masuk ya susnya jadi gak perlu diguntingin gak perlu dibelah jadi langsung aja caranya kayak gitu next setelah diisi dengan flak kita bungkus aja disini aku ngebungkusnya dengan plastik OPP yang ukuran 10 x 10 gak pakai alas ya teman-teman langsung aja diplastikin kemudian dikasih dengan stiker biar lucu favorit aku stiker thank you lucu banget pokoknya jadi kita masuk-masukkan semua ke plastik dan langsung disusun di boxnya supaya kerjanya lebih cepat ya teman-teman dan ini juga tadinya sudah aku hitung sisnya jadi kalau masukin box itu tinggal dimasuk-masukkan aja jadi gak perlu ngitung lagi dan menghemat waktu ya teman-teman kembali lagi flashback ya dari awal teman-teman disini aku ngerjain mulai di jam 2 pagi untuk membuat 100 cus ini aku mulai di jam 2 pagi nah kalau teman-teman memiliki memakai oven yang cuma 1 misalnya oven listrik 1 masuknya cuma 1 loyang kalau aku bisa 2 loyang ya yang kecil maksudnya ovennya itu kemungkinan teman-teman harus bikin dari sore deh jangan nekat kayak aku ini di pagi hari karena aku memakai ovennya oven gede juga dan juga sudah terbiasa bikin jadi bikin 100 di mepetin di jam pengiriman juga bisa kok teman-teman ini mulai di jam 2 pagi semuanya dibikin dadakan kulitnya maupun selanya dan sekalian langsung ngebungkusnya ya teman-teman untuk nanti diambil di jam 9 pagi tapi semuanya ini sudah beres sebelum jam 9 loh Alhamdulillah nah ini hasilnya teman-teman sus yang tadi kita buat kayaknya kita sudah sampai di penghujung video terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir video ya jangan bosen-bosen untuk mantengin channel Dapur Kue Sabin jangan lupa juga dibantu subscribe like komen dan sharenya ya supaya channel ini lebih berkembang oke teman-teman sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati